Halo teman-teman semuanya, welcome back to dunia budi Buat teman-teman yang ada di rumah, kalau kalian sayang sama orang tua, jangan lupa di like ya Oh teman-teman, sekarang aku lagi berperang nih sama ninja Doakan semoga aku bisa menang ya teman-teman Hey ninja, mending kamu pergi saja dari sini Ah, aku tidak akan pergi, bagian aku juga pasti akan menang Besar kau anak kecil, aduh, aduh Oh, jangan pake laku anak kecil seperti itu Aku akan menyerangmu sekali lagi, sampai kau benar-benar kalah Resakan akibatnya Ah, Yuta, sakit sekali Yuta, tolong hentikan Yuta Ah, aku tidak akan menghentikannya Tuh, resakan Uh, sepertinya sudah kalah nih Aduh, aku harus meletakkan di mana ya Lagian tiba-tiba ada ninja di kota Sakura ini Dari mana berasalnya Ah, mending aku sembunyikan di balik semak-semak ini saja deh Seperti ini, oh iya, aku akan memanggil Mio dulu deh kalau begitu Halo Mio Oh iya, Mio, Mio, aku mau kasih tahu kamu loh Aku sudah berhasil mengalahkan ninja Wah, apakah tidak lebih baik kalau kakak menyembunyikannya dan membawanya ke kantor polisi saja, kak? Ah, udah deh Mio, kita biarkan saja Yuta, Yuta, Yuta Wih, Atap, Atap, rupanya kalian sudah ada di sini Oh iya, aku sudah berhasil mengalahkan ninja yang menyerang kota Sakura ini Jadi sekarang kita tidak perlu khawatir Yaudah ya teman-teman, kita bermain ke taman saja Aduh, aduh, kak Yuta, pelan-pelan dong, kak Oh, tenang saja Mio, nanti aku akan memperbaikinya deh Wah, teman-teman, lihat deh Ternyata ada bangunan yang bagus sekali Tapi bangunan ini aku belum pernah melihatnya Warnanya merah, biru, dan juga putih Kira-kira ini bangunan apa ya? Wah, Mio juga tidak tahu, kak Yuta Wah, mending kita lihat ke dalam saja yuk Wah, teman-teman, sepertinya semua ruangan ini kosong ya Tapi kok, aku merasa seperti pernah melihat bangunan ini sebelumnya ya Eh, kak Yuta, mungkin ini seperti bangunan playhouse kita kemarin ya, kak Oh iya, Mio, aku baru ingat Tapi yang hari ini berbeda nih Karena ruangannya hanya ada tiga Berbeda dengan yang kemarin, kan ada empat, Mio Oh, ayo, baby putih, segera ke taman Kak Yuta pasti sudah menunggu Oh, lihat, kak Yuta ada di sana Ah, kak Yuta, ke Mio, atam, atop Oh, halo, baby celin Oh, kak Yuta sedang apa? Wah, ada, ada tiga ruangannya Itu ruangan apa ya yang kak Yuta sedang buat? Oh, baby celin Loh, 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 tapi kok baby celin potongan rambutmu baru ya Wah, keren sekali Kamu terlihat lebih cute alias lucu Oh, iya, aku baru saja potong rambut Oh, rambutnya baby celin yang panjang ini terlihat sangat cantik Aku jadi ingin potong rambut juga nih Oh, baby celin, ternyata kamu sedang menggunakan baju pemadam ya Eh, iya, benar, kak Yuta Aku sedang ingin membantu pemadam Oh, pas sekali Karena bangunan ini kan punya tiga warna Jadi kita bisa menggunakannya sebagai markas kita Yaitu markas polusi, dokter, dan juga pemadam Yaudah ya, teman-teman Kita mengubah bangunan ini jadi markas kita saja Gimana, kalian setuju, kan? Wah, keren sekali pasti nantinya Wah, benar juga ya, kak Yuta Oh, iya, kita bisa membuat markas playhouse sesuai dengan profesi kita, loh Wah, aku setuju, kak Gimana kalau kita memberi logo profesi kita di setiap ruangan Wah, aku setuju, Mia Yaudah ya, teman-teman Kita membuat logo di markas kita Nah, aku sekarang akan memasang logo untuk playhouse polisinya Wah, akhirnya selesai juga Sekarang orang pasti akan tahu kalau ini adalah playhouse polisi Nah, Mio, kamu segera pasang logo dokter di playhouse-nya juga ya Tapi-tapi, Mio, gimana sih logo dokter itu? Pak, kak Yuta, ini logo dokter adalah bentuk plus warna merah dan juga putih Seperti bendera Indonesia, merah dan juga putih Oh, seperti itu Kalau gitu, aku akan membuatnya Nah, akhirnya logo dokternya sudah terpasang Sekarang tinggal membuat logo untuk Baby Challenge Yaitu logo pemadam Kalau logo pemadam sih, Yuta tahu Oke deh, kalau seperti ini aku akan segera membuatnya usus untuk Baby Challenge Nah, seperti ini terus ditambah ini Nah, sekarang sudah jadi nih logonya Nah, teman-teman, sekarang semua logonya kan sudah terpasang Mending kita lihat dari jauh yuk Wah, ternyata terlihat seperti markas ya Sekarang kita hanya tinggal mengisi playhouse-nya ini Nah, teman-teman, mending kita beli barang-barang untuk mengisi playhouse kita yuk Kita beli di U-Mart saja Pasti Kak Mami punya semua barang yang kita butuhkan Gimana teman-teman, setuju kan? Hmm, Baby Challenge setuju Wah, ayo Kak Yuta, kalau gitu kita segera menuju ke U-Mart ya, Kak Mio juga udah gak sabar nih untuk menghias playhouse-nya Wah, iya Mio, benar Aku juga sudah tidak sabar nih untuk menghias playhouse-nya Wah, kita sudah sampai nih di U-Mart Ayo teman-teman, kita segera membeli barang yang kita butuhkan Halo Kak Mami, Kak Mami Kita mau beli barang untuk membuat playhouse nih Wah, bukankah kalian sudah membuat playhouse kemarin? Oh, kalau yang hari ini berbeda dong Kan kita akan membuat playhouse sesuai dengan profesi kita Ada polisi, dokter, dan juga pemadam Wah, seperti itu Kalau begitu, ini dia barangnya Totalnya 150 ribu Oh, terima kasih ya Kak Mami Oh, teman-teman, kita kan sudah selesai nih memberi barang-barang yang kita butuhkan Sekarang kita kembali ke taman yuk Kita langsung menghias playhouse kita saja Aku sudah gak sabar nih Kira-kira akan jadi sekeren apa ya Dibanding sama yang kemarin Lebih keren mana nih teman-teman Wah, kita sudah sampai nih teman-teman di taman Ayo teman-teman, kita segera menghias playhouse kita Oh iya, kita meletakkan barang-barang yang warnanya sesuai dengan playhouse kita ya Oke Kak Yuta, siap dong Oh, ayo teman-teman, sekarang ini giliran menghias di tempatku ya Wah, ini adalah markas polisi Wah, sangat asik Ini taruh sini aja Nah, semuanya ayo kita lanjut ke tempatnya Mio Ini adalah ruangan untuk dokter ya Langsung kita hias aja Wah, keren sekali nih Khusus untuk dokter barangnya taruh sini-sini Nah, sekarang kan sudah selesai Kita lanjut ke tempatnya Baby Challenge Ayo-ayo, buruan teman-teman Kita naik-naik Wah, ini taruh sini-taruh sini Wah, pasti keren sekali Aku sudah tidak sabar untuk melihatnya teman-teman Wah, ayo-ayo, buruan-buruan Sedikit lagi selesai Wah, teman-teman, lihat Akhirnya kita sudah selesai menghias seluruh playhouse kita Lihat-lihat Di sana ada kasur bentuknya mobil Ini kan kasur milik aku kemarin kan ya Nah, di sampingnya ada roket bekas dari kamar Baby Budi yang kemarin Nah, teman-teman Kita juga lihat yuk playhouse yang lain juga Sekarang mending kita turun lagi yuk teman-teman Wah, ruangan ini sangat keren sekali Aku sudah tidak sabar untuk melihat hasilnya di ruangan yang bawah Ayo teman-teman, kita melihat punyanya si Mio Wah, lihat teman-teman Ruangannya bagus sekali Iasanya sama dengan punya Baby Challenge yang kemarin ya Hanya saja warnanya serba putih Dan bebek-bebek wek-weknya sekarang jadi angsa putih Wah, di sana juga ada kasur untuk Baby juga Oh iya, sekarang kalau miliknya Yuta Pasti hampir sama dengan milik Mio kemarin Wah, lihat teman-teman, bener kan? Ada dapurnya Hanya saja aku menambahkan TV untuk bersantai dan rak baju Agar aku juga bisa ganti-ganti seragam polisi Wah, playhouse kita sudah siap nih menjadi markas Keren sekali kan? Wah, iya Kak Yuta, sangat keren banget Keren, keren, keren Ah, aku bingung sekali nih Apa ya yang akan aku lakukan? Busun banget Wah, sepertinya ada Yuta nih Apa ya yang sedang mereka buat? Halo semuanya Eh, ngomong-ngomong kalian lagi ngapain sih? Ah, halo Jayan Kita sudah membuat playhouse untuk menjadi pahlawan di kota Sakura ini Karena kita buat markas Ah, apa sih serunya jadi pahlawan di kota Sakura? Ah, kan menjadi penjahat lebih seru Hahaha, seperti aku Cita-citaku kan menjadi penjahat Ah, ternyata di sini membosankan Mending aku pergi saja untuk membuat masalah di kota Sakura Oh, aku heran banget Kenapa ya Jayan malah pengen jadi penjahat Padahal kan banyak yang benci dengan penjahat Ah, ya sudah yuk Teman-teman, mending sekarang kita patroli keliling kota Sakura Untuk menjaga keamanan kota Sakura Oh iya, sekalian Aku juga mau membetulkan mobil kak Sakura yang payahnya gara-gara kutabrak Ah, itu sih kak Yuta Nyetirnya gak hati-hati sih Oh iya, iya Mio, maaf Aduh, aku sangat bosan nih Apa ya yang bisa aku lakukan? Wah, ada toko takoyaki Mending aku membuat kerusuhan di sini saja Pasti mengasih ikan Woy, pasan pay Begini, aku mau takoyaki ya Tolong buatkan aku takoyaki yang sangat besar Oh Jayan, kamu jangan menginjak-ginjak takoyaki seperti ini dong Alah, alah, memangnya kenapa sih? Padahal kan ini takoyaki yang mau aku beli juga kok Jadi terserah akulah Mau diapakan takoyaki ini? Aduh, kamu ini kan jadi kebakaran Wah, senang sekali aku Ini kan pelajaran untuk Pak Sanpe Aku akan pergi saja untuk membuat masalah lagi Tuh, 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 tuh Oh teman-teman, kita kan sudah selesai memperbaiki mobilnya kak Sakura Sekarang kita bisa patroli ini dengan lancar Ah, asik sekali ya Eh, tuh dulu Sepertinya di toko takoyaki ada kebakaran Wah, apa yang terjadi di sini? Oh iya, Baby Challenge, segera padamkan apinya ya Karena kan kamu pemadam kebakaran Oh, oke kak Uta Oke, aku akan segera memadamkan apinya Dengan meniup-niup api itu Huff, huff, huff Api, segera padam ya Huff, huff, huff Huff, huff, padam Ayo padam api Ibu duat Huff, wah, apinya sudah padam Oh, terima kasih ya, Baby Challenge Terima kasih, terima kasih Oh, itu memang tugasnya Baby Challenge Oh, Baby Challenge, kamu keren sekali Karena sudah berhasil memadamkan apinya Oh iya, ngomong-ngomong, Pak Sanpei Kenapa ya? Kok bisa terjadi kebakaran seperti ini sih? Aduh, begini Yuta Tadi Jayan membuat kerusuhan Sampai menyebabkan kebakaran Oh, lagi-lagi, Jayan Lagi, dia ini selalu membuat olah Tapi sekarang kan udah keterlaluan nih ulanya dia Mending kita harus menangkap Jayan saja Wah, tapi Kak Yuta, kemana ya? Kita harus mencari Jayannya Mending kita patroli saja dulu deh Sampai kita bisa menemukan Jayan Aduh, Jayan ini tidak boleh dibiarkan Berkeliaran di kota Sakura ini Ayo teman-teman, kita cari dulu ya Jayannya Hah, aku senang sekali nih Karena sudah membuat kerusuhan Wah, ternyata ada Kak Yuta yang sedang tiduran Apa sih yang sedang kakak lakukan? Hoi, Kak, Kak Yuta Hoi, Jayan Kamu ini Aku sampai terkejut Ini loh, aku sedang memperbaiki mobil Wah, Kak Yuta Itu benda merah apa ya, Kak? Apakah aku boleh mengambilnya? Hoi, jangan dong, Jayan Nanti kalau kamu mengambilnya Aku bisa terjepit nih Aku jadi ingin mengambil benda itu deh Jayan, tolong dong jangan Tuh, Kak, rasakan kamu terjepit Aduh, Jayan Tolong dong Tolong ini sangat sakit loh, Jayan Kamu ini keterlaluan Wah, aku sangat senang sekali Melihat Kak Yuta yang terjepit seperti itu Aku akan membuat ular di tempat lain lagi saja deh Kalau begitu Wah, teman-teman Lihat, lihat Ada Kak Yuta yang terlihat sedang kesulitan Ayo kita hampiri saja Tolong Tolong aku Ini sangat sakit sekali Tolong aku terjepit Wah, Kak Yuta Tolong tunggu sebentar, Kak Aku akan mencoba untuk mengeluarkan Kak Yuta Aku akan mendorong mobil ini saja Aduh Aduh, kenapa ini berat banget ya Nah, akhirnya bisa juga Kak Yuta Wah, apakah Kakak tidak apa-apa Aduh, aku tidak bisa bergerak ini Bagaimana ini Kalau seperti itu Mio, tolong kamu segera sembuhkan Kak Yuta ya Karena kamu kan dokter Wah, boleh Kak Yuta Aku akan segera menyembuhkan Kak Yuta dengan sihirku Oh iya, Kak Yuta Tolong tenang ya Karena lukanya akan segera sembuh kok Nah, aku akan mengeluarkan mantra sihirku Untuk menyembuhkan Kak Yuta Bim Salah Bim Nah Tada Nah, sudah selesai ya Gimana keadaan Kak Yuta sekarang? Uh, Mio Terima kasih ya Karena berkat Mio Lukaku jadi tidak terasa sakit lagi Wah, syukur deh Karena luka Kak Yuta Berarti sudah sembuh Wah, Mio kamu keren sekali ya Bisa menggunakan sihirnya Untuk menyembuhkan Kak Yuta Tapi-tapi tunggu dulu Apakah semua ini ulah Giant ya? Aduh, memang benar Ini Giant Yuta Tadi Giant kemari dan membuat onar seperti ini Hingga aku terjepit Dan Giant kabur ke arah taman belakang itu Uh, aku kesel banget nih Karena Giant sudah seperti penjahat sungguhan di kota Sakura ini Yaudah yuk teman-teman Kita segera menangkap Giant saja Dan memasukkannya ke dalam penjara Biar dia tahu rasa nih Oh iya Karena tadi Kak Hito bilang Giant pergi ke arah taman Yaudah yuk Kita langsung ke sana saja Pasti Giant masih ada di daerah taman Ayo teman-teman Baruan kita masuk mobil sekarang juga Ayo, 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 ayo Kak, hati-hati ya Kak, nanti penyok lagi Hehehe, tenang saja Mio Kan sudah diperbaiki Jadinya tidak mungkin penyok lagi lah Eh, kan bisa penyok kalau Kakak nabrak lagi Ah, akhirnya aku sudah sampai di taman juga Hmm, di taman ada banyak orang nih Yang bisa aku jahili Orang mana ya yang akan aku jahili Wah, aku sampai bingung untuk memilihnya Wah, sepertinya ada seorang Kakak Yang duduk sendirian nih Aku akan menjahilinya saja Wah, aku akan menghampirinya Duh, 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 duh Halo, Kakak Apakah Kakak sendirian? Wah, pasti Kakak sedang bersantai ya di sini Wah, iya benar Aku sedang bersantai di sini Wah, kalau gitu pas sekali nih Memangnya kenapa kok pas sekali? Nah, lihat Kakak Di sana ada sesuatu loh Hah, sesuatu? Ada apa ya? Kelelau Aku akan membawa tas ini Yuhuu, aku berhasil Eh, tolong kembalikan tasku Tolong, tolong Tasku dicuri Tolong Aduh, coba saja tangkap aku Tangkap-tangkap Kalau bisa ya Lelelelelelel Ha, aku akan menaruhnya di sini Dan akan bersembunyi Nanti pasti ada yang cari Lalu aku bisa kagetin lagi Wah, teman-teman Lihat Sepertinya itu sepeda Giant ya Nah, dia kan Pastinya masuk ke dalam taman Yaudah, teman-teman Kita cari Giant Sebelum dia membuat masalah lain Wah, apakah benar ini sepeda Giant? Sudah deh Aku tidak meragukan lagi Karena tadi kan dia menggunakan sepeda itu saat di taman Wah, teman-teman, lihat Ada kakak yang terlihat panik Kak, kakak Aduh, ngapainnya kakaknya Aduh, kasian sekali Halo, kakak Kakak, kenapa? Kok kakak terlihat sangat panik, kak? Tenang, kak, tenang Kami pasti akan membantu, kak Ah, kakak Apa yang terjadi pada kakak? Tolong, begini Tadi ada anak berbaju oranye yang mencuri tasku Aku sangat terkejut Tolong bantu aku Oh, pasti itu bener, Jayan Sudah membuat masalah lagi kan dia Kemana anak itu pergi, kak? Kesana Dia pergi berlari kesana Tolong aku ya Tolong, ambilkan tasku kembali Oh, kakak tenang ya Pasti aku akan mendapatkan tasnya kakak kembali Karena kita adalah pahlawan kota Sakura Yang akan menjaga kota Sakura ini Ah, pasti Jayan tidak mungkin lompat ke dalam kolam Kalau begitu, pasti dia lari ke arah sini Wah, sepertinya aku melihat sesuatu di balik semak-semak itu Ayo, teman-teman, kita kesana Wah, ternyata bener, kan? Nah, kan? Ini adalah sebuah tas Ini pasti tasnya kakak yang tadi, nih Yaudah, yuk, teman-teman Eh, tunggu dulu Kok ada sepasang kaki di semak-semak? Wah, aku seperti mengenali kakinya itu Kalau begitu, tunggu di sini ya, teman-teman Aku akan mengeceknya terlebih dahulu Wah, kan bener Ini ternyata kakinya Jayan Eh, Jayan Sekarang kamu ikut denganku ya ke kantor polisi Karena kamu sudah membuat banyak masalah di kota Sakura ini Aduh, Yuta, Yuta Memangnya aku ini salah apa sih? Aduh, udah deh Kamu ini tuh udah mencuri Udah bikin honor di mana-mana Ih, memangnya siapa yang mencuri? Oh, kak Apakah benar Si pencuri tasnya kakak adalah Jayan ini? Wah, iya benar Itu benar Dialah pencurinya Tuh kan Kamu sudah ada saksinya loh sekarang Pokoknya Kamu harus ikut aku ke kantor polisi Untuk di penjara Wah, di penjara Tolong dong Jangan di penjara Ampun deh Aku minta maaf Oh iya Kak, ini ya Tasnya kakak Mio, Mio Kamu tolong gendong Jayan ke mobil ya Dan kita akan pergi ke kantor polisi Wah, oke kak Yuta Pokoknya Jayan gak akan aku lepasin deh kak Wah, iya teman-teman Kita segera menuju ke kantor polisi Aduh, Yuta Ampun dong Tolong jangan masukkan aku ke dalam penjara Aku tidak suka di penjara Aduh, kamu ini diam saja deh Jayan Hah, kamu itu semuanya sudah terlambat tau Karena kamu sudah membuat banyak masalah di kota Sakura ini Nah, akhirnya kita sudah sampai di kantor polisi Nah, polisi iya Tolong segera masukkan Jayan ke penjara ya Wah, memangnya ada apa ini? Kok tiba-tiba Jayan dimasukkan ke penjara? Ah, jangan masukkan aku dong Wih, Jayan Kamu diam dulu Diam, Jayan Diam, diam Oh, begini polisi ya Tadi Jayan sudah membuat kebakaran Melukai kahita dan juga mencurita seseorang di taman Wah, kalau seperti itu Segera masukkan Jayan ke penjara sekarang juga Aku mohon, Yuta Tolong jangan masukkan aku ke dalam penjara Aku tidak mau masuk penjara Hehehe, Yuta Oh, udah deh Ini semua akibat Karena kamu sudah membuat banyak masalah di kota Sakura Kamu jangan mengulanginya lagi ya Ah, kalau begini Akhirnya kita sudah berhasil memberantas penjahat lagi nih teman-teman Oh, terima kasih ya teman-teman Sudah menonton video ini sampai selesai Oh iya, buat teman-teman yang ada di rumah Profesi apa yang kalian sukai? Polisi? Pemadam? Atau dokter? Jangan lupa ditulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton